Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Om Bob Nah, di channel saya kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai program terbaru dari Tokopedia Nah, buat teman-teman yang juga main di Tokopedia Ya, main dalam artian kita berbisnis di Tokopedia Nah, teman-teman ada kabar bagus Terutama buat kita yang mungkin selama ini bertanya Aduh, aku buka akun, aku salah milih nama toko Aku pengen ganti nama toko Atau mungkin teman-teman pecah kongsi Yang berdiri sendiri Lalu mau ganti nama tokonya Karena mungkin ada nama-nama yang lama di situ Nah, teman-teman kalau dulu mungkin agak ribet ya Karena kita itu harus menghubungi melalui fitur bantuan dulu Ya, ke seller centernya Nah, baru bisa diganti Itu pun banyak prosedur dan persialatan Nah, sekarang ada kabar bagus teman-teman Pertanggal 12 Oktober ya Jadi 12 Oktober besok ini Nah, sekitar 12 hari lagi Ya, Tokopedia akan membuka program Di mana teman-teman itu bisa merubah nama dan domain toko secara mandiri Ya, jadi nggak perlu lagi teman-teman melalui fitur bantuan atau seller centernya Ya, nah memang nama dan domain toko ini Itu adalah salah satu unsur terpenting dalam berbisnis Ya, nah memang kalau mungkin dulu kita harus menghubungi Tokopedia Care Nah, sekarang itu intinya adalah kita bisa melakukannya secara mandiri Tapi per 12 Oktober ya Jadi belum sekarang Kalau mungkin teman-teman yang sudah baca pengumumannya Terus nyobak kok belum bisa ganti kok Belum bisa Ya, belum karena belum tanggal 12 ya Resminya nanti tanggal 12 Nah, kita ketahui dulu nih Tapi disini kita harus sebelum asal-asalan mengganti Nah, kita harus tahu dulu Apa untung dan ruginya Nah, ya oke kita bahas ya Nah, sebetulnya apa sih nama toko dan domain toko itu Ya, mungkin orang ada yang menganggap itu penting Ya, ada yang menganggap itu Ah, biarin aja nama tokoku Apa, sudah yang penting jalan dan sebagainya Ya, nah teman-teman Nama toko itu adalah identitas toko kita Ya, identitas bisnis kita Untuk dikenal oleh pembeli Ya, nah sementara kalau domain toko Itu adalah link Atau URL ya, sering disebutnya Yang terdapat pada akun toko kita Nah, fungsi domain toko ini Itu untuk mengarahkan pembeli Biasanya langsung ke toko kita Saat dia klik link tersebut Jadi, istilahnya kalau kita share link Kopi link toko Kemudian share ke WA Atau ke sosmed Nah, saat pembeli klik itu Langsung ke toko kita Seperti itu, itu domain ya Nah, jadi itu teman-teman Nah, kalau nama toko atau domain toko kita Itu ribet istilahnya Atau tidak menarik mungkin Atau punya kesalahan ketik Nah, itu Teman-teman Kita bisa mengubahnya sekarang ya Jadi, teman-teman Bisa berjualan lebih enak lagi ya Tapi, perlu diingat teman-teman Bahwa penggantian nama ataupun domain Itu hanya boleh dilakukan satu kali ya Jadi, memang mandiri Tapi, hanya bisa satu kali Jadi, teman-teman Harus hati-hati Dan pikirkan dulu dengan matang Catat kalau perlu Pilih namanya Ya, baru teman-teman Kalau sudah mantap ya jalanin gitu Oke Nah, teman-teman Sekarang kita bahas langkah-langkahnya ya Nah, jadi teman-teman Langkah-langkahnya adalah seperti ini Saya kasih contoh Ini langsung dari penggantian Tokopedia ya Oke, jadi cara mengubahnya Teman-teman tinggal masuk ke halaman Tokopedia Seller Lalu, klik pengaturan toko ya Nah, setelah itu Kamu masuk ke bagian informasi Lalu, klik yang ada tulisan ubah Ya, nah Nah, kemudian kamu akan diarahkan masuk ke formnya Nah, kamu disitu tuliskan nih Nama toko dan domain toko dengan benar Ingat ya, ini cuma satu kali Jadi, tidak bisa diganti lagi Jadi, kamu harus pastikan benar ya Kemudian, kamu cek kembali Kalau sudah benar Kamu klik ya benar ya Nah, gitu saja teman-teman Langsung berubah ya Jadi, nama domainmu berubah Ya, itu tadi langkah-langkahnya ya teman-teman Ya, semoga bisa membantu Nah, sekarang yang ingin saya bahas lagi adalah Syaratnya ya Jadi, nama dan domain toko itu Ada yang tidak bisa diubah Ya, jadi ini tidak berlaku untuk semuanya juga Tapi, ada beberapa kategori yang memang tidak bisa dirubah Ya, nah, yaitu apa saja ada official store Jadi, kalau teman-teman sudah jadi official store Ya, itu tidak bisa diubah teman-teman namanya Karena itu akan mempengaruhi perjanjian kerja teman-teman Ya, kemudian dokumen-dokumen penting yang kita kumpulkan sebagai official store Ya, itu akan sangat berpengaruh kalau diganti Makanya, untuk official store itu tidak bisa diganti Ya, nah, yang kedua adalah toko yang sedang mengikuti kempen Jadi, kalau teman-teman mengikuti kempen Tokopedia Seperti ke jadis konflik sale dan sebagainya Nah, saat Anda statusnya masih ikut itu Ya, tidak bisa diganti dulu ya Itu aturan dari Tokopedia Jadi, selesaikan dulu Apa namanya, kempen-kempennya Baru Anda bisa mengganti nama tokonya Jadi, kalau mungkin sekarang kok besok tahun 12 Soptebar Anda coba, tidak bisa Ternyata toko Anda sedang mengikuti kempen dari Tokopedia Ya, tidak bisa Jadi, selesaikan dulu periode kempennya Ya, nah, yang ketiga adalah Toko Anda sedang tampil dalam halaman utama Tokopedia Ya, kalau teman-teman memang sudah mengajuin itu Ya, untuk tampil tokonya di halaman utama Tokopedia Ya, teman-teman belum bisa Ya, jadi mungkin harus di-tagdown dulu atau berhenti dulu ya Nah, kemudian yang keempat adalah toko sedang dimoderasi Ya, ini buat toko yang mungkin lagi dimoderasi Sama Tokopedia Karena mungkin dicurigai ada fraud Atau ada transaksi mencurigakan Atau mungkin dilaporkan orang ya Nah, itu memang tidak bisa di-apa namanya itu Diganti namanya Jadi, memang harus dibuka dulu Ya, dan yang kelima adalah seller dari toko cabang Ya, jadi seller dari toko cabang yang melakukan pengiriman barang ke gudang toko cabang Itu juga tidak bisa diganti namanya Ya, jadi ada lima kategori ini teman-teman yang tidak bisa diganti Nah, kemudian kita sekarang bicara resikonya Untung ruginya ya Karena kita bicarakan bisnis Pasti ya harus tekan resiko seminaman mungkin ya Supaya menghindari kerugian dan tetap profit Ya, itu yang utama Nah, teman-teman Ada resikonya Nah, kalau kita mau mengganti Ya, teman-teman Kalau sudah siap ya silahkan Tapi kalau belum siap Ya, mending kalau tokonya sekarang masih aman Transaksi lancar Ya, sudah jalanin aja Ya, nah yang pertama adalah ranking CEO di search engine akan hilang Ya, nah kalau kita mengganti nama toko dan domain toko Maka URL-nya itu juga akan berubah Nah, oleh karena itu bisa terjadi Jadi CEO kita itu bisa hilang Apalagi tokomu berada pada halaman pertama Nah, kalau misalkan teman-teman ganti Itu bisa saja terjadi Toko kita tidak menjadi di halaman pertama lagi Istilahnya reset lah ya Jadi mengulang dari nol lagi Seperti itu ya Nah, yang kedua adalah Referensi website traffic itu juga akan hilang Ya, jadi kalau ada website atau blog yang menampungkan Nama dan domain lama kita Ya, otomatis itu sudah tidak bisa dibuka lagi Ya, jadi ya seperti tadi Kita reset dari nol lagi ya Nah, kemudian yang ketiga Kalau kamu menggunakan voucher Ya, itu bisa sangat berpengaruh sekali Karena tidak sinkron Jadi vouchermu bisa jadi tidak berlaku lagi Nah, itu ya teman-teman Jadi keuntungan sekaligus kerugiannya Ya, nah itu kebijaksanaan Pilihan itu ada di tangan teman-teman Kalau mau mengganti Sudah siap dengan resikonya Ya, pastikan itu Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari Tapi kalau teman-teman sudah siap Teman-teman sudah mantap Dan punya strategi marketing yang baik Maka silakan saja Kalau ingin mengganti ya Oke, itu sedikit dari saya Silakan kalau ada pertanyaan seputar Tokopedia Ya, berjualan di Tokopedia Anda bisa tulis di kolom komentar ya Oke, itu dari saya Sedikit tips untuk kita berjualan di Tokopedia Ya, ya, salam Selamat menikmati